Halo Sobat Draper, praktek narik nih, di konten kali ini prakteknya, ini simulasiin kalau narik 12 jam, itu gimana dinamikanya, bener-bener 12 jam ya, dari jam ini sampai jam ini totalnya 12 jam dipotong istirahat, karena nanti akan ada isu, ojol itu 12 jam, ditambah per 2 jam istirahat, 15 menit atau 30 menit, 1 minggu, itu bakal ada libur secara sistem 1 hari, jadi semua diatur secara sistem, gimana kalau kita simulasiin, di konten kali ini, aneh simulasiin nih, narik 12 jam, sama mungkin ada teknis dan praktek yang lainnya yang sering aneh, sepengalaman atau secara sehari-hari, aneh lakuin kalau narik, disimak terus ya, semoga ada manfaat, dan jangan di skip, mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil dan terapkan, oke, let's check! Baiklah teman-teman, berjumpa lagi dengan saya ya, di praktek narik nih, jangan lupa stress start hapenya sebelum kita mulai, kalau sudah kembali nyala, seperti biasa, kita langsung buka google mapnya ya, teman-teman, kita klik tanda biru yang di samping bawah kanan itu, sampai biru yang di titik pusatnya mengecil, setelah itu pasti kalian tahu semua ya, kita optimasi, dan setelah itu kita siapkan nih, file-file-nya semua nih, untuk merekam atau merekod uang yang dibayar sama pelanggan ya, versi pelanggan ya, untuk mengetahui kita penghasilannya berapa, beserta biaya dalam sehari narik, ini untuk pengetahuan aja ya teman-teman ya, kalau bisa diterapin, dan ini file monitoring targetnya juga kita siapin ya, teman-teman ya, di tanggal 5 bulan 10 ini, mulai dari jam 8, sampai nanti 12 jam ke depan, kita bisa menghasilkan berapa, nanti bisa dilihat dari file monitoring target ini, dan monitoring omset yang tadi ya, Halo Sobat Draper, kita tarik pagi nih, mulai dari jam 8, nanti sampai jam 20-an nih, 19 atau 20, nantinya 12 jam, itu kira-kira bisa menghasilkan berapa gitu, karena kan ada mau isu, pojol menjadi 12 jam, dipotong masa istirahat 2 jam dan 1 minggu, itu ada libur sehari, secara sistem ya, jadi kita coba nih, kalau kita jalanin 12 jam itu kira-kira dapat berapa, terus juga, nanti ada istirahat juga ya, dan ini sampai jam 11-an mungkin, nanti lanjut lagi jam, sekitar jam 1, oke, dipantau terus ya, kira-kira hasilnya berapa, oke, baiklah, karena kemarin belum isi bensin, ini saya belum nyalain aplikasi ya, tapi saya langsung aja deh, menuju SPBU yang terdekat ya, untuk isi pertamak nih, Rp43.000 yang sudah kita rencanakan tadi, yang sudah kita tulis, nah ini saya sudah mau menuju ke SPBU, yang di daerah Ciputat Raya ya, dekat kecamatan, saya sudah nyampe nih, oke, sambil nunggu antrian, berikutnya untuk saya isi pertamak, ini saya langsung buka aja ya, aplikasi taksi drivernya, jadi onbeat itu jam 08.26 ya teman-teman ya, seperti biasa, kita langsung buka aja aplikasinya, terus itu saldo saya, dan ini kita split kamera ya, untuk mempermudah dan memperingkas kerja kita, kalau dapat orderan, atau kalau mau setting, rute orderan, ini saya sudah standby kan, dan masih di sekitar area SPBU ya teman-teman ya, jangan lupa setelah itu langsung optimasi, dan ini filenya, dan ini monitoring targetnya, sudah siap semua, tinggal kita onbeat aja ya, setelah nanti selesai isi bensin ini, habis isi bensin deh, dan juga sudah on deh, kita coba sekali dulu, dekat-dekat SPBU ini, sekitar 20 menit-an lah, ini kalau kosong kita ke arah stasiun, sesuai arus pergerakan tadi ya, stasiun, perkampungan, daya remosan, jalan-jalan terkoneksi kampung, terkoneksi jalan raya, dan juga area transit, ini kita coba di situ, oke, oke setelah selesai isi pertama, saatnya kita merencanakan ya, ini saya stay dulu nih, selama 20 menit, karena 20 menit sudah kosong, nggak dapat orderan, oke kita rencanakan yang terdekat ya, biasa stasiun kebayoran, karena memang sesuai arus orderannya nih, ada di stasiun, transit, perkampungan, atau area perkampungan, yang terkoneksi jalan raya, area-area kosan, nah itu yang kita incer kalau di arus pagi ya, seperti pada video-video yang sebelumnya sudah saya infokan, biar narik juga efektif, ini saya sudah mau nyampe stasiun kebayoran, oke, ini masuk order pertama yang teman-teman ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim 27.800, seperti biasa teman-teman, karena ini masuknya pas sambil jalan, saya terpaksa buka peta map maximnya, supaya ngecek lewat apa nggak, setelah itu, kita langsung chatting ya, seperti biasa ya, jangan bertilai-tilai, langsung klik rute tujuannya, terus kalian ganti ke rubah mode motor ya, jangan lupa rubah motor, mode motor, nah setelah itu, baru kita pahami dulu nih teman-teman, santai aja sejenak, waktunya masih lama kan, 2 menit, 3 menit jemput juga nggak terlalu jauh, kita pahami nih, mau lewat mana, lewat mana, kira-kira rutunya, jadi udah ada gambaran di kepala kalian, mau lewat mana nih, nanti kalau ketemu CSnya, tinggal disesuaikan aja, yang penting kalian udah paham rute yang mau dilewati, nah ini sampai ujungnya ini, oke dia udah info, di seberang warung nasi goreng mamake, oke siap, nanti kita jemput, nah ini saya sudah tiba, dan sebentar lagi, juga saya mau jalan ya, ini saya udah mulai jalan teman-teman, saya ringkas aja, perjalanan, tripnya, sampai nanti, proses DU ya teman-teman ya, ini 27 menit, 36 detik, ini saya mau DU nih teman-teman, order pertama, di hari ini ya, Alhamdulillah, order pertama, 30 ribu, Laris Panis, Tanjung Kimpul, Allah, Pasolialah, Sayyidina Muhammad, kita lanjut ya, kita stay dulu disini, 20 menit, sampai 30 menit kurang lah, siapa tau ada orderan, ini masih area perkampungan soalnya, oke, supaya kerja terukur, seperti biasa, kita buka file monitoring omsetnya, kita tulis plus 30 ribu, sesuai yang dibayar penumpangnya tadi ya teman-teman ya, dan kita langsung buka monitoring omset kita, target kita maksudnya, jam 9, satu trip, plus 30, artinya saya masih kurang 190 ribu lagi teman-teman, tenang, masih jauh, hari masih panjang, 12 jam ke depan, oke langsung aja, udah tau semua pasti kita optimasi, klik optimalkan dan hapus datanya, terus kita stay lagi, coba stay disini ya, 20 menit, karena ini arealnya masih areal perkampungan, dan juga ada halte-halte transit juga di daerah ampera ini ya, karena 20 menit kosong teman-teman, saya coba peruntungan ke blok A ya, blok A Fatmawati, jalan Fatmawati Raya, RS Fatmawati Raya, tapi nanti saya kanvasinya, melalui rute kembang timur tembus ke Bangka, siapa tau ada orderan disana ya, karena memang masih dalam termasuk arus orderan pagi ya, kita incernya perkampungan dan halte transit, serta juga model-model seperti areal kosannya, nah bener saja teman-teman, di Bangka ini saya masuk order kedua, 11.200 di jam 09.44 ya, seperti biasa kita terima dulu, terus setelah itu kita coba chatting ya, chatting jangan bertele-tele, langsung aja OKK, OTW atau baik, yaudah jangan bertele-tele, langsung kita klik rute tujuannya, sampai kebuka Google Map-nya, kalian klik tanda X, terus ganti mode motor, terus saya klik tanda X-nya, kalian ganti ke mode motor, biar semuanya akurat sesuai indikator motor ya, bukan mobil, nah ini sudah keluar, terus kalian pahami nih, saya ulangin ya, pahami track-nya sebelum jalan, jadi nanti ketemu CS-nya udah punya gambaran, mau lewat mana, tinggal disesuaikan aja, kalau ketemu pelanggannya, berikutnya kalian buka map Maxim, dan lihat posisinya di mana, kalian jemput, menggunakan panduan map Maxim, jadi di standby kan Google Map-nya, jadi nggak buka tutup, buka tutup, oke ini saya sudah nyampe, sudah tiba maksudnya, nah sekarang saya mulai jalan, seperti biasa, saya ringkas, karena nggak penting, membahas perjalanan, ngobrol dengan penumpang juga, nggak penting ya, yang penting itu cara, dan gimana ini, saya mau DO, sudah sampai, dan ini DO order kedua, di 0953 ya teman-teman, Alhamdulillah, Alhamdulillah, order keempat, Rp14.000, ketika saya ingin nanti, jam 011, oke off dulu, setengah 1, otot jam 13, kita lanjut, ini nggak abisin saldo nih, sisa tadi kan Rp14.000, kita coba abisin sampai siang, sebelum menjelang jalan sejujurnya, oke, stay close, sobat ke depan, oke, di konten praktek narik, sebelum-sebelumnya, dan ini, kalian saya ajarkan, supaya kerja terukur, dan biar ada hasilnya ya, jadi kita recap nih semuanya, ini, kita masuk ke monitor target, jam 10, udah 2 trip, hasilnya Rp44.000, artinya saya kurang Rp176.000 lagi, langsung kita optimasi, biar pada enteng semua aplikasi, dan gini, wah udah ada info tuh, suruh isi saldo, nanti aja dulu, kita abisin ya, saldonya masih Rp10.450, masih banyak, masih bisa berapa trip itu, dan ini, karena tadi, saya pengen izin pulang ya, wah ada urusan nih, biasa tugas negara, ini saya mengarahkan ke arah rumah ya, ini udah mau nyampe, dan saya close dulu ya teman-teman, ini udah jam 11.30 lewat ya, jadi aneh off dulu, nanti sekitaran jam 11.30, aku kike on lagi, masuk ke arus tambahan siang, sampai jaman, belum gitu masuk ke arus, orderan sibuk sore, nanti kita sebarkan jam 7, oke, ada kedua trip kok, lumayan, ini kita offin dulu ya, perhatikan, klik tombol hijau jadi merah, kalian klik back di hp nya, terus kalian hapus file background nya ya, biar gak kena PTO close, nah ini kita cek omsetnya, 43.000 pengeluaran, 44.000 penghasilannya, artinya udah balik tadi ya, modal bensin tadi yang 43.000 ya, ini saya ketik, jam 10.40, saya istirahat, dan sampai 13.30, nanti kita mulai lagi kawan-kawannya, posisi sementara seperti itu ya, halo sobat driver, kopi dulu, santai, tapi sekarang kita on ya, kalau ada masuk, tegas, oke, oke teman-teman, seperti biasa, kita mulai onbeat lagi nih, kita restart hp nya, kalau sudah nyala lagi, seperti biasa, kita langsung buka map google nya, terus kalian sinkronkan, klik tombol biru, yang di kanan bawah itu, sampai titik birunya mengecil tuh, yang di tengah-tengah, ini saya onbeat, satu jam lebih awal dari rencana ya, tadi kan 13.30, ini saya mulai jam 12-an aja ya, karena sudah selesai, langsung kita optimasi, untuk menghapus file-file saseh-saseh, yang tidak perlu, yang memberatkan hp, nah ini kita onbeat lagi, jam 12.03 ya teman-teman ya, loh, sudah ada info tuh, disuruh isi saldo, nanti dulu, kita coba habisin ya, oke, kalau yang punya dual screen, atau split camera, hp nya, kalian gunakan ada baiknya, supaya memperingkas kerja, seperti ini contohnya ya, jadi disandingkan tuh, yang atas maxim, yang bawah google map, langsung kita optimasi lagi teman-teman ya, buka e-managernya, terus kita optimasi, nah ini, kontrol, omsetnya ya, pengeluarannya ya, tadi saya beli rokok, terus nambah kopi, jadi total pengeluarannya ini, sampai jam 12.05, saya terkontrol 65, kalian jadi tahu, fungsinya seperti itu, menghasilkan Rp44.000, dan pengeluarannya, seperti tadi, ini kita rubah dulu ya teman-teman ya, jam 12 lebih awal, dengan posisi, pasti belum berubah, sudah jam 12, 2 trip, dan hasilnya Rp44.000, oke teman-teman, saya lupa nih, ini masuk orderan teman-teman ya, screen recordnya, nggak saya nyalain tadi, langsung aja kita klik, oke, kita terima, oke, terus kita split kameranya, terus berikutnya teman-teman, kita klik, buka tujuannya, pelan-pelan, kalian rubah ke mode motor, klik standar X dulu, setelah itu, kalian pahami nih, rutenya sebelum jemput, dan lihat, posisi, pelanggannya itu, menggunakan map Maxim tuh, yang atas tuh, kalian lihat ya, ini 31 rencananya, ini saya sudah tiba, di tempat pelanggan, dan saya mulai jalan ya, teman-teman ya, seperti biasa nih, saya ringkas, jadi saya nggak ngebahas, perjalanan, dan, konten saya nggak ada yang ngobrol sama pelanggan, itu privacy, oke, ada dinamika nih teman-teman, ternyata titik, tujuannya itu, meleset sejauh 1 km lebih ya, nah ini kita rubah rute, klik tanda X, terus kita pilih ya, tambahkan alamat, nah untuk lebih lingkas, kalian klik tanda segitiga, pastikan posisinya tepat, dengan titik kalian, dan, kita klik, nah ini, kita komunikasikan dulu ya, dan pastikan titiknya tepat, komunikasikan dengan pelanggannya, agar tidak, terjadi salah paham, karena argonya pasti berubah, dan Alhamdulillah, ini mengerti, setelah itu, baru kita DO order, yang ketiga ini ya, teman-teman, Alhamdulillah, dan kita stay nanti, panas, Alhamdulillah, 35 ribu, order ketiga ya, setelah rehat, tadi lupa deh, screen record, tambahnya masuk, lupa, screen recordnya udah habis, oke kita lanjut nih, ini kita ke arah galur, atau percetakan negara aja, kita stay di sana, oke teman-teman, penggemar channel ini, udah pasti mengertilah, apa yang harus dilakukan, setelah kita DO order, dan pedupang bayar, biar kerja terukur, nah ini dia, kita catat, 35 ribu, berarti saya sudah menghasilkan, di jam 13.56, ini 79 ribu ya teman-teman, dengan posisi kos, 65 ribu, langsung kalian, ke file monitoring target, jadi udah ketahuan nih, jam 14 ini ya, udah masuk 14 deh itu, baru 3 trip, dan hasilnya 79, berarti saya minus kurangnya, itu sekitar 141 ribu ya, teman-teman, ini kita coba kejar nanti ya, sampai 12 jam ke depan, dengan waktu yang tersisa, langsung optimasi, udah pada tau kan, kita stay dulu teman-teman, di area Senin ini ya, 20 menit, kalau kosong, saya sudah merencanakan, atau planning ke areal, yang termasuk, arus pergerakan, tambahan siang ya, ada karyawan, SIP 2 mau jalan, dan juga anak-anak sekolahan, ini saya coba, mau mengarah ke, Rutan Salemba ya, karena disitu, terbapat banyak sekolahan, dan juga areal perkampungan, tepat dengan, tujuan incaran, arus kita ya, ini saya sudah mulai jalan nih, mau ke arah sana, karena tadi kosong ya, 20 menit, di areal Senin itu, tapi di tengah jalan saya, karena sudah mau mendekat-dekat, di arus sore, saya mau mengarah ke selatan, saya ubah, tujuannya, jadi ke stasiun Cikini aja deh, teman-teman, karena sama juga sih, disana juga banyak sekolahan, dan juga melewati beberapa areal, perkampungan ya, jadi saya coba ke stasiun Cikini, gak jadi ke arah, Rutan Salemba, karena mau mengejar, jam sibuk di areal selatan nanti, perkantoran di areal Jakarta Selatan, itu fungsinya, kalian memahami, jam-jam orderan, dan arus orderan, ini saya sudah menyampe stasiun Cikini, nah, benar aja teman-teman, ini masuk orderan, 11.200, di jam 14.41 ya, seperti biasa, udah tau semua, apa yang dilakukan, kita chatting langsung, kita klik oke aja, jangan bertele-tele, terus kita klik tujuannya kemana, kalian ubah, klik tanda X, ganti, ubah mode motor, santai dulu sejenak, terus pahami, mau lewat mana, dan jalannya dari mana, terus rutenya kemana, kalian pahami sebelum ketemu pelanggannya, terus kalian jemput, pakai map Maxim tuh, yang atas, tuh liat tuh yang atas, jadi standby kan, Google Map nya, kalau ketemu pelanggannya, tinggal geser ke atas, tinggal ngacir, kalian jalan, oke, saya sudah mulai jalan, seperti biasa ya teman-teman ya, perjalanannya, saya ringkas ya, gak penting, dan ini, orderan ini, ada dua jenis pembayaran ya, jadi saya dapat saldo, seribu seratus, Alhamdulillah nih, 10 ribu, masuk tekening, seribu seratus, kalau masuk bagi yang sudah punya Castro, atau, e-money lainnya, bentuk elektronik money, itu masuk ke saldo, tapi kalau yang belum punya, akun, uang elektronik, yang dari Maxim, yang belum berlaku, kemasuk saya, itu masuknya ke saldo top up ya, jadi nambah, seribu seratus, jadi lumayan tuh, udah dapet uang, dapet top up juga, kalau 1100 ya, artinya argo-argo yang 11200, kita dapet free artinya, oke kita lanjut deh, panas maaf deh Citar, tapi kita kasih dulu, mengetah, mesti kuat deh, oke teman-teman, baiklah, jadi enakan kerja, kalau kayak gini ya, dapet hasil langsung dicater, jadi kalian tau nih, posisi udah berapa, di jam berapa, udah dapet berapa, dan hasilnya berapa, yang mesti dikejar, jadinya kalian kerja terukur gitu, dan supaya ada hasilnya yang jelas, ini udah jam 15 ya, dapet part order, dan ini 89 ribu, artinya saya kurang 131 ribu lagi teman-teman, kita kejar, coba kejar, mental mesti kuat, terus kita optimasi, seperti biasa, waduh, udah di, ada notif lagi suruh isi ya, saya coba tahan dulu teman-teman, 20 menit, siapa tau ada orderan di sini, di daerah, nah bener saja teman-teman, ini dapet orderan di 14.58, 22 ribu, ke arah Tanah Abang ya, nah kebetulan sekali nih, jadi saya kelempar ke arah selatan ya nantinya, itu deket, mau ke arah Senayan, atau ke arah rute orderan saya ya, ini seperti biasa, teman-teman, udah pada tau deh stepnya ya, ini kita chatting, jangan bertele-tele, terus kita buka, map tujuannya, kalian ganti dulu, karena mode randomnya Maxim itu, dia mode dekar, takutnya kalian salah jalan, salah lewat, perboden ke tilang, ganti rubah motor, rutenya, biar akurasinya pas, dengan rute motor, jadi kalian aman, terus berikutnya, pahami tracknya nih, ini saya lagi pahami track, oh lewat sini, oh oke lewat sini, jadi udah ada gambaran, saya paham nih tracknya nih, oke lewat sini ya, nanti tembusnya di BNI 46, nanti setelah ketemu CSnya, kalian tinggal sesuaikan, atau komunikasikan, mau lewat mana, atau sudah langsung jalan aja, dengan track yang sudah dipahami, tapi dikomunikasikan lebih bagus, mau lewat mana kak, gitu ya contohnya, ini terus selanjutnya, kalian jemput nih, jemputnya pakai map Maxim ya, jadi udah pada paham lah, di praktek tarik ini, saya tunggu di sebelah toko, oke siap, saya jemputnya dikit lagi, sampai saya klik sudah tiba, dan sebentar lagi, saya mau mulai jalan ya, seperti biasa teman-teman, perjalanannya saya ringkas, ini saya udah mulai jalan ya, dia udah mau nyampe, dan ini juga sama teman-teman, ada dinamika, titiknya meleset lagi, jadi kita rubah rute lagi ya, supaya nggak kena PBO, kalian harus rubah rute, sepengetahuan pelanggannya, dan dikomunikasikan ya, klik tanda segitiganya itu, biar pas, terus kalian komunikasikan, karena argonya pasti berubah, supaya tidak ada salah paham, dan kalian jelaskan, ini kita DO ya, order yang kelima, langsung kita buka file monitoring omsetnya, kita tambahkan nih, tadi dia bayarnya itu 25 ribu, teman-teman, Alhamdulillah, artinya saya posisinya 114 ribu ya, saat ini, dengan posisi kos 65 ribu, dan ini kita rubah semuanya nih, jadi di jam 15 ini, udah menghasilkan 114, dan kurangnya itu 106 ribu, kita coba kejar ya, nanti teman-teman, langsung kalian optimasi, ngilangin semua file yang udah dipakai, dan file yang nggak penting, nah, ini udah ada notif, suruh ngisi saldo lagi ya, ini saya coba langsung jalan aja deh, ke arah selatan ya, nggak stay di tempat tujuan, ini saldonya 5200 lagi, dan omeganya 0, tadi yang saya bawa itu omega, ternyata ya teman-teman ya, teman-teman ya, ini ada break dulu ya, jam 15.30 lewat, nanti kita on lagi sekitar 17.30 ke atas, atau 18.30 sampai jam 19.00, atau 20.00 ya, ademin motor, kita rehat, stamina juga udah, udah faktor tuh soalnya, oke, hanya mau ngomongin dulu, ini hanya matiin aplikasi, dilihatin, supaya jangan kena PTO ya, ini penting teman-teman ya, proses close APK yang sempurna, biar nggak dituduh, PTO goib, goib, nggak ada itu goib, kalian aja ya, nggak sempurna nutupnya, jadi dapat PTO, oke, diperhatikan itu, kalau sobat trepar, santai dulu, tunggu macetnya agak redak, baru kita gas, tapi lebih bagus sih, langsung aja, kalau jam sibuk, kalau aneh, stamina udah, gimana ya, jadinya nanti, agak kendoran baru ya, jam 17.30, atau jam 18.30, baru kita gas, oke, santai dulu nih, oke, ini kita mulai lagi teman-teman ya, restart HP-nya, seperti biasa, terus kita buka Google Map-nya, kalian udah pada tau deh, kalau yang sering nonton channel ini, dan ngikutin praktek narik dari saya, dan semoga ada manfaatnya ya, dengan trik, dan tips yang saya, berikan mengenai sebelum buka aplikasi, biar semuanya optimal ya, ini kita optimasi dulu teman-teman ya, jadi, bisa dipraktekkan gitu, kalau ada manfaatnya ya, bagus, ini langsung kita buka taxi drivernya, jam 18, ini saya terlalu sore ya, karena stamina udah mulai agak, loyo nih, udah mulai agak, capek lelah gitu, karena tadi tripnya jauh-jauh ya, jadi, kesehatan, atau keselamatan lebih penting, kalau misalkan, kalian, tubuhnya itu, udah ada sinyal, lelah, atau, sudah gak sanggup, jangan dipaksakan, istirahat lebih baik gitu, nah ini saya tadi ambil istirahat, dan jam 18, saya mulai lagi ya, dari jam 15.40 tadi, ini kita optimasi teman-teman, dan, kita lihat, pantauan, omsetnya ya, masih 114, terus, ditambah tadi, saya, nambah kopi lagi tuh, teman-teman ya, jadi, totalnya, pengeluarannya, 68.000, dengan posisi, penghasilan, 114.000, dari 5 trip tadi ya, ini, monitoring, target kita nih, jam 18, kita ganti, dan itu, posisi istirahat saya ya, di sebelahnya itu, 114.000, dengan, 106.000, kita kejar, oke, ini, kita resum dulu, ini trip yang pertama tadi, 27.800, sampai, dengan, trip yang, tadi terakhir ya, itu omega, ternyata teman-teman ya, jadi, selalu omega saya, bisa habis, berarti, itu 23.000, yang tadi, titiknya juga salah, kita lihat, posisi pertama, yang tadi kita beli, 43.000, ada 2 balok teman-teman, masih bisa ini, untuk jam, sibuk, sore ya, nanti pulang, kita isi, oke, ini selanjutnya, saya sudah mau setting rute, ini saya arahkan, ke area, Senayan aja ya, tepatnya di, efek Sudirman, siapa tahu, masih ada orderan, di daerah sana, nanti kalau disana, agak sulit stay nya, kita langsung, tembus ke, ke Plaza Senayan, atau S Park, TPRI ya, tapi, kayaknya sih, saya lebih milik ke, S Park sih, kalau kosong, langsung bisa ke arah, Gatot Suguroto, ke arah Plaza Semangi, dan SCBD gitu, larinya, kalau misalkan, disana kosong orderan, oke, ini saya sudah mulai jalan ya, teman-teman ya, ke FX Sudirman, dan ini sudah nyampe Bundaran Senayan, dikit lagi saya nyampe FX, benar aja teman-teman, di, oke, ini saya di S Park, dapat ya teman-teman ya, tadi di, FX itu penuh banget, jadinya saya ke S Park, dan ini masuk orderan, dan seperti biasa deh, teman-teman, udah pada tahu kan, caranya seperti gimana, pertama kita terima, terus kita klik obrolannya, kasih tahu, indikasikan kalau kita siap jemput, nah ini kalau belum di split kameranya, kita split aja dulu, biar memperingkas kerja, santai aja teman-teman, jangan berasak rusuk, waktu jemput itu, 3 menit kita manfaatkan, pahami rute, ganti dulu, kerubah ke mode motor, ganti ya, takutnya, takutnya apalagi di areal-areal, protokol seperti ini, kalau kalian salah jalur, ngikutin map mobil, bisa ketilang nanti, itu fungsinya, ganti indikator, menjadi, rubah mode motor ya, ini kita pahami nih teman-teman ya, ini keguna warman, sebenarnya sih, saya paham ini sebagai contoh aja, untuk kalian ya, dan ini posisi, pelanggannya, kita coba jemput di G3 S Park ya, yang dekat flyover nih, oke, ternyata ada dinamiknya nih teman-teman, ini dia salah order, dan di cancel, gak apa-apa, kita anggap ini, sebagai tantangan kerja aja, dan sudah biarkan saja, ini selanjutnya, saya tetap masih di S Park ya teman-teman ya, dari tadi order cancel itu, kira-kira berapa menit, nah ini dia order gantinya ya teman-teman ya, masuk Rp21.000 ke Haji Saib, ini areal radio dalam ujung, yang mau ke arah Haji Nawi, pertigaan yang mau ke arah PIM ya, seperti biasa teman-teman, udah pada tahu deh, kalian bisa lihat itu, prosesnya yang udah pada tahu, udah pada jago, udah pada paham, cara narik yang saya praktekin, kalau gak ada di klik di obrolannya, gak keluar, kalian langsung klik aja tindakan, cari obrolan ya, cari cetannya, via tindakan itu juga sudah keluar, kalau versi yang 3.25 ini ya teman-teman ya, jangan lupa kalian rubah mode motor, 26 menit, kalian rubah, ini ke arah sananya, lumayan lagi padat teman-teman ya, macet, mau dari segala rute juga macet nih, dan dinamikanya nanti juga, pasti ada gitu, kalau, oh ternyata kalau lewat sana 26 menit, tapi jauh muternya ini ya, lewat belakang, nah ini fungsinya kalian pahami dulu, dan jemput pakai map Maxim yang atas ya, ini saya sudah tiba, sebentar lagi saya mau mulai jalan, dan seperti biasa, teman-teman, ini saya udah jalan ya, gak penting membahas perjalanan, ngobrol di jalanan, dengan penumpang, dijadikan konten, itu gak penting, ini saya sudah nyampe teman-teman, 45 menit, ternyata, dinamikanya, Alhamdulillah nih, dibayar 24 ribu, total waktunya hampir 1 jam, hargo 21, gimana itu kalau ente gak kuat mental, gimana itu kalau ente cancel, berarti, bisa jelek ya akunnya, jadi, pentingnya mentalitas driver, kayak gitu, bawa aja gas, apapun dinamikanya, oke teman-teman, ini udah mau jam 8, aneh close ya, jadi itu gambarannya tuh, kalau kita kerja, nanti kalau bisa diterapin, waktu 12 jam, dipotong per 2 jam istirahat, 30 menit, atau 15 menit, terus 1 minggu, juga dipotong libur, nah gambarannya kayak gini, hasilnya tuh kurang lebih seperti ini, karena kita juga kerja perlu istirahat kan, istirahat secara non-system ya, secara yang benar-benar kita perlu istirahat, oke teman-teman, ada yang mau pulang nih, diperhatiin, close APK-nya ya, besok, mudah-mudahan lebih baik, insya Allah, oke, salam lain persenai, baiklah teman-teman, karena ini sudah 19.55, udah mau jam 8, kita recap semuanya ya teman-teman, ini tambah yang tadi, 24 ribu dia bayarnya, 138 ribu, dengan posisi kos 68 ribu ya teman-teman ya, artinya di bulan Oktober ini, sampai tanggal 6, sampai tanggal 5, sorry, itu 138, ditambah yang kemarin, 602, artinya saya sudah mencapai 740 ribu teman-teman, sampai tanggal 5, tanggal 4 saya nggak narik ya teman-teman ya, karena ada hal anak saya juga sakit, saya harus jagain, dan juga saya juga logik kurang fit, jadi nggak narik kemarin yang tanggal 4 itu, ini posisi monitoring target ya, minus 82 ribu lagi, itu hasilnya, dan statistik versinya, teman-teman bisa lihat ya, 128 ribu 800, artinya ada tips ya, ini 6 dilaksanakan, 1 cancel teman-teman, posisi bensin saya tinggal 1 trip, kita isi nanti, oke, perhatikan teman-teman, ini juga resumnya ya, ini yang di cancel tadi, dan ini order yang terakhir, sebelum saya close order, nah, posisi saldo saya 3100, dan saatnya kita close APK ya, perhatikan, supaya nggak kena PTO, hapus file backgroundnya, yang di belakang, oke teman-teman, ini saya sudah mau pulang ya, 16 menit ke rumah, memang dekat sih, dari Ajin Nawi ke rumah saya, oke, ini saya sudah mulai jalan, dan terima kasih teman-teman ya, semoga bermanfaat, dan juga semoga bisa terserap ilmu yang saya bagikan, oke, Sobat Trapper, udah ditonton videonya ya, jadi kurang lebih itu ya, kira-kira kalau kita simulasiin 12 jam, tapi, di situ aneh ada jam yang harusnya, masih orderan, aneh nggak turun, jadinya, hasilnya juga, seperti itu ya, kalau bisa jam sibuk ya kita geber, tapi balik lagi, jangan dipaksain, kalau memang kemampuan diri, atau kapasitas fisik udah, gimana, jangan dipaksain, faktor keselamatan lebih penting, oke, semoga bermanfaat ya, dan juga tetap waspada, saya nggak lupa, dan nggak bosen-bosen ingetin nih, selalu waspada, selalu hati-hati, stay safety di jalanan, jangan sampai lengah, tetap fokus, dan juga patuhi Rabu lalu lintas, serta marka jalan, karena itu yang bisa bikin, insya Allah kita selamat, dalam iftiah, oke, salam leper semuanya ya, sehat selalu, selamat menikmati, Terima kasih.